Yang pemirsa kedatangan jenazah tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi korban pembunuhan oleh majikannya di Yordania disambut histeris keluarga. Korban tewas dengan luka lebam dan bekas cakaran di bagian wajah dan luka para kepala bagian belakang akibat pukulan benda tumpul. Sangis histeris kakak dan ayam parban pecah ketika jenazah Zairah, seorang tenaga kerja wanita asal desa Karanggenem, kecamatan Godong, Gobokan, Jawa Tengah, diturutkan dari mobil ambulans Rabu Pagi. Tak kuat menahan emosi keduanya bahkan sempat pingsan. Zairah yang berusia 25 tahun bekerja di Yordania sejak tahun 2009 lalu. Ia bekerja di rumah seorang abota kepolisian Yordania. Menurut Mulyadi, kepala desa Karanggenem, korban ditemukan tewas di rumah majikannya pada tanggal 13 Agustus 2015. Korban mengalami luka di belakang kepala dan luka lebam serta sayatan di bagian wajah. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yordania mengatakan bahwa korban tewas akibat dianiaya oleh majikan perempuan. Pihak KBRI di Yordania dan keluarga meminta agar pemerintah Yordania menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya.